I have a dream Nathan Cho Aon menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta kedua Liga Inggris Pelatih Suwon FC beberkan alasan soal Pratama Arhan yang belum melakoni debut di Kalik 1 Simak selengkapnya berikut ini Nathan Cho Aon menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta kedua Liga Inggris Nathan Cho Aon mungkin akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di divisi Championship pada musim mendatang Divisi Championship adalah Liga kedua di Inggris, satu tingkat di bawah Premier League Sebelumnya, Nathan telah mencoba peruntungannya di Liga tersebut musim lalu, namun tidak berhasil Dia bergabung dengan Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior Tetapi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kompetitif Liga Inggris Selama paruh pertama musim 2023-2024, dia hanya terlibat sebagai cadangan tanpa pernah bermain Ditambah proses adaptasinya terganggu oleh pergantian pelatih yang sering terjadi di Swansea City Dengan tiga pelatih berbeda dalam enam bulan Dari Juli hingga Januari, Nathan berada di bawah arahan Michael Doof, Alan Sheehan, dan yang terakhir adalah Luke Williams Akhirnya, Luke Williams memutuskan untuk meminjamkan Nathan kembali ke Belanda untuk mendapatkan menit bermain Namun, hasilnya tidak signifikan Pasalnya, Nathan hanya bermain dalam empat pertandingan dengan total 15 menit saja Beruntung bagi Nathan, dia memiliki prestasi gemilang bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Kinerjanya tersebut membuat manajemen Swansea memutuskan untuk mempertahankannya pada musim 2024-2025 mendatang Pada musim depan, dia memiliki kesempatan untuk mengulangi apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Elkan Bagot saat debut di Championship Dimana Elkan Bagot musim lalu juga mencoba peruntungannya di divisi ini bersama Ipswich Town Tetapi hanya menjadi pemain cadangan dan jarang bermain Bagot sebelumnya telah bermain secara reguler di tingkat liga yang lebih rendah Termasuk kasta kelima, keempat, dan ketiga Sampai saat ini, belum ada pemain Indonesia yang bermain di level Championship dan Premier League Nathan diharapkan dapat memecahkan rekor tersebut bersama Swansea City Bersama klub tersebut, Nathan akan bersaing dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman di Premier League Seperti Joss Timon dan Kyle Naughton Pelatih Swan FC beberkan alasan soal Pratama Arhan yang belum melakoni debut di Kalik 1 Musim bagi Swan FC di Korea Selatan dimulai pada 2 Maret 2024 Meskipun telah berjalan hampir 3 bulan, Pratama Arhan belum juga mendapatkan kesempatan untuk debut bersama tim asuhan Kim Eun Jung itu Selama musim ini, Swan FC telah bermain dalam 14 pertandingan, baik di Kalik 1 maupun Piala Korea Selatan Namun, Pratama Arhan belum sekalipun dimasukkan ke dalam squad Kim Eun Jung selaku pelatih Swan FC, mengungkapkan bahwa Pratama Arhan hampir saja membuat penampilan debutnya baru-baru ini Tetapi dia dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 dan babak playoff Olympia de Paris 2024 Akibatnya, Pratama Arhan harus absen dari Swan FC selama lebih dari sebulan, mulai dari awal April 2024 hingga pertengahan Mei 2024 Selama periode tersebut, Pratama Arhan melewatkan 9 pertandingan Swan FC di Kalik 1 dan Piala Korea Selatan Pratama Arhan dalam kondisi baik sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia U23 pada April Mei 2024 Jika dia tidak dipanggil saat itu, mungkin dia sudah bisa bermain, ucap Kim Eun Jung Pertandingan berikutnya bagi Swan FC adalah melawan Jeju United di pekan ke-14 Kalik 1 di Jeju World Cup Stadium Sokwipo pada 26 Mei 2024 Apakah ini akan menjadi debut Pratama Arhan? Kita tunggu saja untuk melihatnya Terima kasih telah menonton!